Itu sebenernya settingan atau beneran? Udah tanya Raffi amat. Sebenernya gini lho. Gimana lho? Kalau aku tuh. Hai ngees. Hai ngees. Hai ngees. Ini kita lagi sama Kak Raffi. Halo. Oke. Sudah banyak yang request juga untuk Kak Raffi. Ini dong. Kamu adiknya Paula, kamu pacarnya adiknya Paula. Ini suami. Eh suami, omar dulu kok pacar. Sorry, suami. Iya. Jadi, kalau keliling rumah. Minum temulawak guys, biar sehat. Siap. Oke siapa namanya suami? Nail. Nail. TV rumah kan dasar ingin ya kan. Kita mau ini aja, mau nanya-nanya. Yang kemarin sempet viral banget itu. Di mana-mana, viewernya pasti Raffi Raffi Raffi. Di mana-mana, viewernya pasti 1 atau 21 juta. Jadi gini Kak, ada beberapa netizen bilang, ini mobil Maurice settingan apa engga? Jadi, udah aku tanya sama Om Andre. Bang Andre Ketemu dimana sama Andre? Di rumah tadi kita Mas Andre ke Kabai Kita kan disitu terus Andre tuh cari konten terus Jadi dia bilang gini, tanya aja langsung sama Raffi Settingan apa engga Itu sebenernya settingan atau beneran? Udah tanya Raffi amat belum Karena komentarnya kan banyak banget Kan ada yang komen gini kak, episode pertama Raffi beli Isinya marah-marah, episode kedua Denny beli isinya marah-marah Episode ketiga Bangin beli isinya marah-marah Sebenernya gini loh, kalo aku tuh Kita tuh ga pernah setiap Tapi kita Aku sama Andre tuh beli Bener 700 juta Dari situ Kan jadi bola liat Tapi aku mau membalikkan ke Andre karena kita ga suka Denny Cagur beli Lagi 1 miliar Ya sudah, dari Denny Cagur Mau dikemilikan ke anda Tapi ada orang juga yang mau beli Karena mobil klasik itu sebenernya bukan dinilai dari harganya Tapi dari memang ekstetika Memang keinginan si pembeli ingin memiliki mobil itu Dan juga Hasil dari 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 Tapi mobilnya memang kita mau Betul Betul Tundes Langsung jawabannya Deso Dari 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 Di Dari Dari lebih bebas ya kak, nah ngomong-ngomong masalah youtube ya kak, kabarnya, kabarnya itu semua pendapatan youtube itu ke kak gigi, bener kak kak? jadi vlognya siapa gitu ya saya? jadi gini, kalau buat aku, jadi uang shootingku sendiri, aku kasih buat istriku, buat ibuku, buat adik-adikku, sama untuk kebutuhan semua ART dan kebutuhan kemarangan itu enggak, itu aku sebagai kepala keluarga, kalau youtube, aku serahkan sama gigi, silahkan gigi mau bikin aku pun itu tapi atas perspektif belum aku, tapi dia yang kebutuhan gitu, jadi misalnya untuk ibuku, untuk adikku itu enggak ada pendengar dari youtube, itu dari aku sebagai artis YouTube sendiri tapi kalau dari youtube, dari Android dan lain-lain, itu masuk ke reketing perusahaan, yang nantinya Nagita silahkan orang luarnya yang penting oke, next ya kak, sehingga dijulukan sultan tuh gimana kak? sultan Andara sebenarnya julukan sultan, gubernur itu hanya julukan aja, julukan lucu-lucuan di digital gitu jadi, ya itu hanya julukan aja, tapi kan aksi juga aku bukan sultan, aku mau manusia biasa kasih terganggu enggak? enggak, enggak terganggu, itu lucu-lucuan aja ya kaya, Bayim kan panggilannya boskiw, misalnya itu kan hanya sebutan aja sultan, misalnya boskiw, atau apa itu kan hanya sebutan, akrab di digital aja tapi kan kalau netizen, menganggapnya sultan itu adalah ya banyak duit biar di doain, gue jadi sultan bener amin karena sebelumnya kita udah review nih kak, review sepuluh youtuber dengan subscriber terbanyak dan juga pendapatnya terbanyak itu, memang kak Raffi subscribernya belum terbanyak ya, belum nomor 1 tapi untuk pendapatan, kak Raffi nomor 1 gak usah bilang-bilang lah malah kalau, ya kalau itu kan sebenarnya kalau pendapatan siapapun itu ada yang terlebih dari aku, atau dari aku tapi kan semuanya tergantung kebutuhannya juga itu rediki orang kan tergantung kita mau berapa contoh nih, sebulan sebulan, eh sehari 1 berarti kan sebulan 30 video ya kan kita akan ketahuan sebenarnya tapi kalau kita lagi rajin, bisa sehari 2, bisa lebih banyak ya tergantung, kalau kita sih di runs ya tergantung waktu juga ya kak Raffi aja, syutingnya luar biasa di pagi sampai ke malam karena aku suka syuting dan dan aku tuh suka kerja, aku tuh suka berkreasi kalau ditanya sampai kapan, sampai aku gak kuat gitu jadi kalau ditanya sampai kapan kecil, nah ya aku gak tau bagi waktunya gimana sampai itu kak? orang mau sukses itu adalah orang yang sibuk dan mau capek gak ada orang yang gak sibuk, gak ada orang yang gak mau capek, sukses tapi istilahnya tetap harus dikontrol dong pasti, sebenarnya kan tubuh kita sendiri yang paling tau seberapa kuat kita bisa menahan kecapaian ini gitu, sebenarnya kamu sebagai istri kamu gak bakalan, gak bakalan tau suamimu sekuat apa yang mereka tau kan suamimu, suamimu gitu jadi, kita pun dewasakan diri kita untuk akhirnya kalau udah bersuami, eh beristri harus punya waktu buat istri buat keluarga jadi gini, sebelumnya itu kan aku kerja di perusahaan di Buki kemudian aku resign, kenapa? merhaba merhaba nasa sedih misi apa? apa 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 ya? temennya lanjutkan lihat jadi gini, jadi setelah kita menikah kita memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan aku ingin berkreasi atau mau inilah gak, mau di servisnya di Youtube jadi kita, ya seperti ini sekarang kerja berdua bagus banget, sebenarnya kalau untuk pasangan suami istri percetongan rejeki itu akan selalu ada doa suami buat istri doa istri buat suami contoh gini, gaji kita misalnya gaji kita misalnya seorang suami ini misalnya contoh 5 juta misalnya contoh ya tiba-tiba kita takut menikah aku takutnya gak cukup tapi pasti Tuhan itu akan menitikin rejekian lagi gak usah tahu bener gak baik beda ya aku bener tapi ya itu rejekimu pasti akan ada jadi, rejeki itu bener di tangan Allah bener kita tapi tergantung bagaimana kita mengejarnya contoh kayak jodoh nih jodoh ya harus kita kejar juga meskipun Allah sudah ditetapkan sama halnya dengan rejeki yang rejeki sudah ditetapkan kalau lu kerja lu dapat sejuruh kalau lu kecerajir lu mungkin dapat sepuluh juta kalau lu malas-malesan diberikan dikasih 500 ribu tapi semuanya memang supaya makanya kita setiap hari tayang terus lah baru usia apa-apapun yang bisa dikerjakan kerjakan aja mungkin sekarang belum rejeki mungkin besok mungkin besar mungkin tahun depan oke tapi keluarga semua full support ya kak? sebenarnya kak? ya pastilah kan jadi ya pastilah kalau keluarga semua akan support karena ada komplain ya maksudnya kok waktunya tak kalau aku tuh komplain keluarga karena mereka udah tau aku suka kerja aku tapi bisa pakai uang penting ini ya kesehatannya ya kelihatan kak Raffi itu semangat terus itu yang mungkin bisa aku tiru dari sosok amin ini kak ini vlognya bersambung nih kak ini kita nganyain tentang kak Olga ya kak ada dengar kabar kak kesuksesan kak Raffi itu dulunya itu ada pengaruh besar dari kak Olga pastilah semua orang yang ada di masa laluku kalau baru Olga ataupun siapa pun yang ada di masa laluku sutradara yang pertama kali ambil aku jadi pemain casting director sampai pembantu umum pun yang ada di sinetron yang pertama kali itu semuanya kan akan menjadi bagian aku untuk pertama kali terjun tuh 2001 jadi coverboy aku mengenal Olga itu waktu itu di sinetron aku aku waktu itu jadi peran utama selama masa beberapa 2002 Olga itu masih jadi peran membantu malah disitu kita kenal belum terlalu akrab baru kenal kita disitu tapi sebelumnya emang aku waktu pacaran sama Lady Asinti Bela pertama kali itu Olga main di sinetronnya Lady Asinti Bela tapi itu baru di sinetron aku itu deh setelah itu baru terus-terus-terus kita bersambung di Amarum Olga terus juga Pak Imbung siapapun itu mereka adalah orang-orang yang berbiasa untuk aku bisa sukses sekarang jadi Amarum Olga semua orang sampai casting director agency ataupun siapa yang pernah ada di hidup aku mereka adalah orang yang biasa kalau sosok seorang Olga Saputra sendiri kak bagi Raffyaman itu seperti ya Olga Saputra Almarhum adalah sosok yang luar biasa dia keras tulang punggung untuk keluarganya banyak banyak kenangan-kenangan aku sama dia yang memang sama-sama kita manjat bareng mendaki bareng banyak suka duka jadi wah gak akan habisin ceritanya kalau menceritakan dulu sekarang kangen loh pasti pasti kangen tapi ya namanya sudah surat empat diri kita doakan sih tapi kak lain ini ya lain bahasan staffnya kak Raffy ini kan banyak yang bilang Raffy Amar ini adalah manusia yang memanusiakan manusia ya 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 menurut kak Raffy ini gimana tuh? ya kadang kan manusia itu kalau susah suka lupa maksud aku gini dari hal yang terbesar sampai yang terkecil manusia itu sebenernya gak ada yang besar gak ada yang kecil di mata Tuhan di mata Allah itu gak ada yang besar gak ada yang kecil yang membedakan besar atau kecil itu kita sebagai manusia misalnya waktu dulu aku berteman sama kamu dari zaman susah aku kecil kan sama kamu bareng-bareng tapi saat aku udah sukses aku melihat kamu kecil aku besar misalnya itu gendamnya maksud aku di mata Allah itu semuanya sama tidak ada kaya tidak ada miskin yang ada itu sama perbuatan yang harus kita kejar jadi kita harus inget itu tidak ada manusia itu yang besar semua itu manusia sama kalaupun ada rezeki yang besar ya dibagi lah sama sekawan kia yang mereka butuhkan jadi inget itu jadi kadang gue sekarang sukses besok gue bisa jatuh kalau dipamit misalnya yang bantu gue nanti jatuh oleh teman-teman gue juga tapi pernah gak ngalamin titik terlendah dalam hidup itu? banyak lah titik terlendah saat kehilangan orang saat kehilangan orang papasan misalnya waktu itu kena kasus BNN banyak tapi gitu semua kan jalan itu jangan stuck lah hidup itu kan maju berdua jadi kita akan berhitung cara bangkitnya sendiri cara bangkit ya kalau seorang coek sih maju aja deh yang salah kita jadikan pelajaran yang yang gak bagus kita ganti jadi yang lebih baik lagi jadi gak ada yang harus disesali tapi dipelajari jadi semua perkataan kak Rafi ini menjadi pelajaran bagi kita semua kan? aku pun sampai sekarang masih belajar jadi gak ada manusia yang pinter semua itu belajar pinter itu gak ada ujungnya juga ya penggisian itu gak ada yang sempurna kalau tips sendiri dari kak Rafi untuk meraih kesuksesan itu apa? tipsnya jangan pernah puas jangan pernah puas jangan pernah puas mau belajar tetap down to earth tetap ingat semuanya itu ah nextnya mau bikin apa lagi kan? kayaknya kan semuanya itu gak ada ya belum tau aku tuh kalau ditanya next mau ngapain aku belum tau aku jalanin aja ya seperti air mengair tapi kita perhitungkan dengan baik gitu Chelsea Nail jangan lupa des deso subscribe sukses like dan komen juga terima kasih kak Rafi terima kasih ya sub indo by broth3rmax terima kasih